21. Kita akan memulai dengan berdoa. Kita heningkan diri, rasakan syukur, kita ingat peristiwa yang membahagiakan, terutama bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati satu hari lagi. Hari yang diberikan Tuhan untuk kita bisa berkarya dan berpelayanan. Kita sadari di tengah-tengah dada kita, cakra jantung kita, kemudian di atas kepala cakra mahkota kita. Silakan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, kita hantarkan dengan doa yang universal. Kepada Tuhan yang maha pengasih, lagi maha penyayang, terima kasih atas berkatmu hari ini. Dengan rendah hati kami mohon berkat, rahmat, bimbingan, pertolongan, perlindungan, dan penyembuhanmu yang ajaib. Di dalam kami mengikuti sesi gerakan penyembuhan dunia pada pagi hari ini. Kami juga mohon koneksi internet yang baik, sehingga kami semua dapat memetik manfaat dari acara ini dengan sebaik-baiknya dalam karya dan pelayanan kami di lingkungan kami, lingkungan terdekat kami, keluarga kami, di pekerjaan, dan dimanapun kami berada. Amin. Baik. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Kiranya kita semua dalam kondisi yang sehat dan bahagia, apapun kondisinya, pilihan untuk berbahagia selalu ada bersama kita. Baik. Sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu tentang memilih benih, memilih benih yang tepat. Baik. Mengenai memilih benih, benih yang kita maksudkan di sini adalah benih kebaikan, menyambung dari pembicaraan kita pada minggu yang lalu, yaitu tentang menanam kebaikan, seni untuk menanam kebaikan. Karena bagaimanapun kebaikan perlu untuk kita produksi terus-menerus, supaya masa depan kita lebih bisa diprediksi. Apa yang terjadi di masa lalu sudah tidak bisa kita apa-apakan, karena sudah terjadi. Bagaimanapun kita hanya bisa mengikhlaskan dan melakukan sesuatu untuk yang lebih bermanfaat adalah mempersiapkan hari depan kita, masa depan apa yang kita inginkan, ingin kita capai. Baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kety Nugroho. Kami instruktur dari Indonesia Pranik Healing, yang merupakan yayasan resmi di bawah Global Pranik Healing dan Institute for Inner Studies yang berkantor di Filipina, Manila. Acara ini terselenggara berkat izin dari Institute for Inner Studies. Mengenai menanam benih, tentunya bisa kita lakukan di dalam keempat faktor mendasar di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah kebahagiaan atau relasi, ketiga adalah spiritualitas atau hubungan kita dengan sang pencipta, dan keempat tentang finansial atau kemakmuran dan sebagainya. Ini adalah keempat hal mendasar di dalam hidup kita. Empat sendi yang mendasari hidup kita, sehingga kita perlu membalanskan keempatnya, seperti kita belajar kemarin, kita belajar membuat kurva. Ada di mana kita? Kita tentukan titik skalanya dari 0 sampai dengan 10. Ada di mana kesehatan kita? Ada di mana kebahagiaan atau relasi kita? Ada di mana hubungan kita dengan sang pencipta? Dan yang terakhir adalah tentang faktor ekonomi atau finansial atau kemakmuran. Ada di mana? Kemudian kita hubungkan titiknya. Ketika ini sudah menjadi satu lingkaran, ini menjadi hal yang baik. Tetapi ketika ini benjol atau ini menonjol kemana, mari kita coba lihat lagi apa yang perlu kita perbaiki di sini. Oke. Menanam adalah hal yang baik. Seperti kita pasang bersama kemarin. Karena bagaimanapun ini akan sangat menentukan apa yang akan kita panen besoknya. Karena kalau Anda menanam, pasti konsekuensinya Anda menuai. Nah, demikian juga dalam hal perbuatan. Perkataan, maupun pikiran kita, apa yang kita tanam, pasti akan kita tuai buahnya. Mau cepat atau mau lambat, mau buahnya sedikit atau banyak, itu tergantung oleh banyak faktor yang bisa kita tentukan mulai dari sekarang. Nah, faktor pertama tentang memilih benji, ini adalah hal yang mendasar bagi kita. Karena bagaimanapun, ketika kita mau tanamannya berbuah banyak, kita tentunya memilih benih yang baik. Benih unggul. Kalau kita bisa katakan di bidang pertanian, kita memilih benih unggul. Nah, benih unggul ini, apakah? Bagaimana kita bisa mendapatkan benih unggul ini? Tentunya ketika kita mau benih unggul, kita mesti tetap harus berinvestasi lebih banyak. Karena mungkin harganya lebih banyak, harganya lebih mahal, kemudian mendapatkannya juga lebih sulit, dan sebagainya. Dan kita perlu keteliti. Atau kejernihan di dalam kita melihat ini, ini ditentukan dari apa? Bagaimana kita mengetahui ini benihnya benar-benar unggul, benihnya apakah sudah baik, apakah sudah tepat, kita perlu melihatnya dengan kejernihan berpikir. Kejernihan berpikir ini bisa didapatkan dengan kita rutin melakukan meditasi Twin Heart dan berlatih pembentukan karakter. Nah, pembentukan karakter atau karakter building yang diharapkan adalah kita melatih yang namanya kejujuran. Jujur terhadap diri sendiri dan jujur terhadap orang lain. Ini akan memampukan kita melihat dengan lebih akurat. Kalau di perani healing kita belajar ya, apa yang kita manam itu nanti akan kita tuai. Atau kita belajar tentang hukum sebat akibat. Kemudian kita belajar juga hukum yang lain yang disebut peraturan kemas, yaitu apa yang ingin kita terima dari orang lain, kita lakukan dulu. Apa yang tidak mau kita terima dari orang lain, mari tidak kita lakukan terhadap orang lain. Jadi, kedua hal ini akan membantu kita untuk setidaknya mengontrol hidup kita menjadi lebih bisa diprediksi, dikendalikan, dan mengontrol pikiran, perkataan, dan perbuatan kita lebih sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, kita akan bacakan sedikit kutipan dari buku Golden Lotus Sutra yang ditulis oleh Master Chowakoksui tentang transformasi kreatif, salah satu bukunya. Mengatakan bahwa yang namanya perkembangan spiritual, perkembangan hubungan kita dengan sang pencipta, itu berarti memandang hidup dengan akurat. Nah, itu tadi tentang akurat, ya. Kemudian mengambil tindakan yang tepat. Oke, pada perluasannya, pengembangan spiritual adalah energi. Kalau kita belajar di peran healing, segala sesuatu akan kita ukur dengan energi. Bahkan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita semuanya ada energinya. Apa yang kita lakukan, apalagi itu juga mengandung energi. Hati-hatilah dengan apa yang Anda pikirkan. Dan ucapkan. Walau tanpa maksud jahat. Jadi, walaupun bercanda sekalipun, kita sudah mulai harus mulai melihatnya lebih akurat ya sekarang ya. Jadi, kadang-kadang kalau kita bercanda itu kan kita kadang-kadang sesuatu hal yang dianggap tidak sengaja atau sengaja dilakukan tapi untuk tujuan fun. Tapi ada intensi untuk merendahkan kadang-kadang atau membuat satu keadaan menjadi tidak seperti sebenarnya. Berpikir dan berucap sesuatu yang negatif tentang orang lain akan membuat mereka susah berkembang. Bahkan berpikir tentang negatif sekalipun akan membuat orang lain susah berkembang. Belum lagi kata-kata, belum lagi perbuatan. Kita semua memiliki kualitas baik. Namun, kita semua juga membuat kesalahan di dalam kehidupan. Untuk berkembang, kita harus membuang kelemahan-kelemahan ini. Kita harus menyingkirkan hambatan-hambatan dan menyerahkannya kepada Tuhan. Kepribadian, membungkus Anda seperti kulit ular. Lepaskanlah kualitas rendah Anda sehingga cahaya batin Anda akan menjadi lebih terang. Mengaktifkan cakra jantung dan mahkota merupakan jalur tercepat menuju perkembangan spiritual. Mengaktifkan jantung dan mahkota, kita pahami bersama. Juga ini bisa didapatkan dari rutin melakukan meditasi Twin Heart. Inilah mengapa di dalam meditasi Twin Heart dikatakan bahwa dengan kita melakukan meditasi Twin Heart secara teratur, Anda akan mendapatkan kejernihan berpikir, ketenangan batin, kemampuan untuk melihat segala sesuatu lebih akurat, dan mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang kita alami. Ini adalah perlu kita cernah tulisan dari Master Chowah ini. Tetapi akan membantu kita setidaknya bahwa di dalam perjalanan adalah alami untuk kita membuat kesalahan, tapi marilah kita segera berbenah. Berbenah dengan membuang kelemahan-kelemahan dan hambatan-hambatan kita ini, sehingga nantinya Anda akan mengalami yang namanya peningkatan spiritual atau pertumbuhan. Pertumbuhan ini tidak bisa dibandingkan satu dengan yang lain, tetapi harus Anda ukur dari diri kita sendiri, diri kita sekarang dan diri kita di masa lalu, dan apa yang ingin kita capai di masa depan. Misalnya, di dalam hal kesehatan, ada di skala mana kita. Kalau kita lihat bahwa kesehatan kita saat ini, segala sesuatu mesti kita lihat dari kondisi sekarang dulu, baru kita untuk selanjutnya menentukan benihnya. Ada di mana kesehatan kita. Kalau kesehatan kita masih kurang, mari kita lihat lagi hal-hal apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki ini. Kalau kita lihat dari hukum sebab-akibat, bagaimanapun, ini adalah dampak dari apa yang kita lakukan. Apakah kita cukup istirahat, apakah kita bekerja berlebihan, atau kita memberikan makanan yang kurang baik kepada tubuh kita, makanan fisik maupun makanan rohani, dan sebagainya. Bagaimana kita memperlakukan diri kita? Apakah kita cukup mencintai diri kita? Ini sangat menentukan kesehatan kita. Dan kemudian menanam benih yang tepat. Misalnya saja, kondisi kita saat ini mengalami penyakit tertentu. Misalnya diabetes atau gula darah, biasanya disebut gula darahnya agak tinggi. Apa yang bisa kita lakukan di sini? Mari kita lihat apakah ada hal-hal yang bisa kita perbaiki. Dalam pasien diabetes sebenarnya bisa hidup normal, asal cukup mengendalikan diri dengan mengontrol pola makan, mengontrol emosi, dan sebagainya. Berarti berlatih disiplin terhadap diri sendiri, faktor apa yang kita makan, apa yang kita masukkan ke tubuh kita. Ini adalah bentuk cinta terhadap tubuh kita. Yang tujuannya adalah untuk kesehatan. Ini bisa kita lakukan. Termasuk ke hal-hal yang lain. Kita mengalami sakit-sakit tertentu, kita bisa melihat akarnya dari ini, apa yang kita lakukan pada masa lalu, dan apa yang bisa kita perbaiki. Ini adalah benih yang sesuai. Benih yang sesuai yang bisa kita tanam. Tidak bisa kita mau panennya mangga, tetapi kita tanamnya durian. Tetap kita harus menanam benih yang tepat. Kemudian memilih benih yang paling pas. Ini dalam hal kesehatan. Kemudian ini dalam hal relasi. Dimanakah relasi kita? Dengan diri sendiri, dengan keluarga, dengan pasangan, dengan masyarakat di sekitar kita, mari kita lihat mulai dari diri kita sendiri. Apakah kita cukup mencintai diri kita? Apakah kita mempunyai relasi yang baik dengan diri kita? Apakah kita cukup memperhatikan diri kita? Cukup mendengarkan tubuh kita? Pada kondisi dia lelah, pada kondisi dia menginginkan sesuatu. Apakah Anda mendengarkan tubuh Anda? Nah, ini mari kita lihat. Kemudian bagaimana relasi kita dengan pasangan? Apa yang bisa kita berbaiki untuk mendapatkan apa yang kita harapkan? Anda ingin dicintai, Anda ingin disayangi, Anda ingin dilindungi, maka lakukanlah itu dulu. Tahamlah itu. Sehingga kita akan mendapatkannya di masa depan. Karena sudah pasti kita akan panen. Sudah pasti. Tinggal kita memilih benih yang tepat, menanamnya, dan kemudian menjaganya, supaya dia tumbuh subur. Bagaimana kita nanti memilih lahannya yang tepat, dan kemudian cara merawat, nanti akan kita sampaikan. Kita akan bahas dulu faktor yang lain. Ini tadi dalam hal kebahagiaan atau relasi. Kemudian di dalam kemakmuran finansial atau ekonomi. Ada di mana kita? Kalau kondisinya kurang, mari kita lihat apa yang bisa kita tanam. Karena menanam finansial tidak selalu harus dengan uang. Anda bisa menggantikannya dengan bekerja atau apapun. Bahkan dalam kondisi sulit kita tidak punya uang, sekalipun kita bisa meringankan penderitaan orang lain di dalam hal ekonomi, sehingga nantinya kita juga akan mendapatkan pertolongan ketika kondisi kita juga dalam kondisi ekonomi yang sulit atau butuh bantuan. Master Chow mengatakan, seberapa sulit kondisimu, malah justru semakin banyaklah kita menanam. Karena kondisi sulit atau kondisi kekurangan ini diakibatkan karena kurangnya kita menanam di masa lalu. Sehingga kita bisa perbaiki dengan lebih banyak penanam. Kemudian, ini dalam hal finansial. Apakah kita sudah cukup menabung atau mengatur pengeluaran kita? Apakah kita sudah hidup dengan sederhana dan kemudian mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting? Fokus kepada melakukan apa yang kita inginkan dan konsentrasi finansial, keuangan, dan sebagainya diprioritaskan untuk hal-hal yang penting. Apakah sudah kita lakukan? Mari kita lihat. Kemudian, untuk menentukan investasi yang tepat, kadang-kadang banyak pilihan. Tetapi, pilihan-pilihan kita tentunya perlu dibuat dalam kondisi yang jernih supaya yang kita lakukan adalah hal yang benar. Ini bisa kita lakukan dengan lebih banyak rutin melakukan meditasi twin heart dan melatih tadi. Melatih untuk kita melihat segala sesuatu dengan apa adanya, dengan kejujuran. Yang bisa mengatakan kita jujur atau tidak sebenarnya adalah ukurannya adalah Anda sendiri. Karena bagaimanapun orang lain kadang-kadang tidak bisa melihat apa yang ada di balik kata-kata maupun tindakan kita. Tetapi kita sendiri cukup tahu motif apa di balik kata-kata dan tindakan bahkan pikiran kita. Kita sendiri yang tahu. Mari kita mencoba untuk mulai jujur terhadap diri sendiri. Kemudian, yang keempat tentang spiritualitas atau hubungan dengan sang pencipta. Ini bisa kita dapatkan dimanapun. Apapun keyakinan kita, kondisi paling mendasar dari kehidupan kita adalah hubungan kita dengan sang pencipta. Karena bagaimanapun, sang pencipta inilah yang mengatur semuanya, yang menyediakan semuanya, dan membuat segalanya ada bagi kita. Kalau kita bisa memaknai perjalanan kita adalah sebuah pelajaran tentang kehidupan. Bahwa segala sesuatu diciptakan baik adanya. Segala sesuatu diberikan kepada kita sesuai dengan kemampuan. Segala sesuatu yang terjadi kepada kita adalah baik adanya. Ketika kita bisa melihat maksud atau tujuan pencipta dibalik semua problematika kehidupan yang kita alami ini sebagai pembelajaran, ini akan memampukan kita memiliki hubungan yang lebih baik dengan sang pencipta. Kalau kita memiliki hubungan yang lebih baik dengan sang pencipta, tentunya hubungan kita dengan sesama pun menjadi baik. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun sesama ini juga representasi dari kehadiran Tuhan di dunia ini. Karena mereka pun sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan kepada mereka, ini juga pasti akan berdampak kepada hubungan kita dengan sang pencipta. Ini dalam hal spiritualitas. Kita sudah membahas keempat faktor mendasar. Kemudian, bagaimana kita memilih lahan yang subur. Ketika kita tanam benihnya, kita sudah dapat benihnya. Kemudian apa yang kita lakukan? Benihnya harus disebarkan di tanah atau ditanam di tanah. Tidak bisa kita genggam terus. Kalau kita genggam terus seperti ini, kita punya benih yang baik, tetapi dia tidak akan menghasilkan, tidak akan panen. Karena kita keep sendiri. Apa maksudnya benih ini kita sebarkan di tanah? Ya sudah, kita serahkan kepada sang pencipta yang maha mengatur semuanya untuk menumbuhkan benih-benih ini. Benih-benih ini kita tumbuhkan di ladang, di lahan yang luas. Lahan yang luas ini pun bisa kita analogikan di dalam kehidupan sebagai relasi kita dengan sesama, relasi kita dengan alam, dan relasi kita dengan sang pencipta. Ini adalah hal yang luas sebenarnya. Jadi mari kita sebarkan benih ini di tanah. Tidak kita keep sendiri. Nah, kemudian ketika ini sudah disebarkan, kita perlu merawat supaya tanaman ini tumbuh subur. Kita perlu menyingkirkan gulma, tanaman pengganggu, binatang, dan sebagainya yang akan mengganggu pertumbuhannya. Nah, tanaman-tanaman pengganggu ini, atau binatang pengganggu ini adalah ibaratnya, kalau kita sudah tanam hal yang baik, tetapi kita masih melakukan hal-hal yang kurang baik. Nah, ini ibaratnya benih yang mengganggu, gulma yang mengganggu pertumbuhan, atau binatang yang mengganggu pertumbuhan. Sehingga mari kita mulai sadari, kalau kita sudah tanam yang baik-baik, mari kita kurangi yang kurang baik. Atau ketika kita masih menyimpan dendam, amarah, sakit hati, kecewaan, dan sebagainya, ini ibaratnya kita masih membiarkan gulma tumbuh di ladang kita. Mari kita rutin melakukan terapi memaafkan untuk membantu tanaman kita tubuh subur, dan melakukan lebih banyak kebaikan. Jadi, kita sudah bahas di pagi hari ini tentang memilih benih yang baik adalah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Apa yang kita perlukan, sesuai dengan prioritas kita, mari kita lakukan. Anda mau sehat, Anda tanam sehat. Anda mau makmur, Anda tanam kemakmuran. Anda mau hubungan yang baik dengan sang pencipta, mari perbaiki hubungan kita mulai dari diri kita sendiri, pasangan, orang terdekat, keluarga, masyarakat di sekitar. Kemudian, dalam hal kesehatan, relasi, hubungan, kemudian kemakmuran. Kemakmuran, apa makin Anda ingin makin makmur, Anda makmurkan orang lain. Anda ingin dibantu dalam hal finansial, mari bantu orang lain dalam hal finansial dan spiritualitas. Keempat hal ini, mari kita lihat benih-benih apa yang kita perlukan. Ini berlaku personal. Kemudian, kita tanam di lahan yang subur. Lahan yang subur ini ibaratnya adalah, mari kita letakkan di kehidupan kita bermasyarakat, kehidupan kita dengan keluarga, dengan lingkungan sekitar kita. Kita biarkan dia tumbuh subur, jangan digondeli ini benihnya, jangan dilihat-lihat, saya sudah tanam berapa ya ini dan sebagainya, yang itu lebih tidak akan menghasilkan. Tapi serahkan. Serahkan kepada alam, serahkan kepada sang pencipta, kemudian kita fokus untuk merawat sesuai dengan umurnya. Kita singkirkan tanaman pengganggu atau gulbahnya yang melalui terapi memaafkan. Banyak-banyaklah memaafkan. Karena memaafkan ini bukan demi orang lain, tetapi demi diri kita sendiri. Demi diri kita untuk hidup lebih baik. Ibaratnya kita menggenggam beraya, kalau kita mengelihara amarah, kebencian, dendam, dan sakit hati. Ketika ini kita lepaskan, yang terbantu adalah diri kita, bukan orang lain. Kalau kita melihat faktor benar dan salah, pasti ada banyak sudut. Dari orang lain ini benar, dari kita ini salah, sementara dari orang lain ini salah menurut kita benar, dan sebagainya. Jadi, benar dan salah itu banyak tingkatannya. Tetapi memaafkan adalah hal yang wajib untuk dilakukan, karena ini akan membebaskan kita dari tadi, tanaman-tanaman pengganggu, sehingga tanaman kita akan tumbuh suguh dan buahnya berlimpah. Baik. Demikian sedikit insight pagi hari ini mengenai memilih benih yang baik. Apakah teman-teman ada pertanyaan, atau sharing, atau pernyataan, atau apapun terkait dengan hal ini. Kita masih ada waktu 10 menit, untuk kemudian kita olahraga, dan melakukan terapi memaafkan dan meditasi Twin Heart pada pagi hari ini. Silakan, apakah ada pertanyaan, pernyataan, atau apapun? Kita baca chat. Waktu adalah uang. Mengikuti Zoom dengan mengintensikan waktu, juga termasuk menanam benih, menanam bibit keuangan. Betul, Mbak Tias ya? Memberikan waktu dan pelayanan untuk orang lain juga. Silakan, Mbak Astri, kalau ada pernyataan, atau apapun. Monggo. Halo, Mbak Kati. Pagi, Mbak Astri. Ya, kedengeran. Enggak, pernyataannya I love you, Mbak Kati. Gitu kan menanam bibit cinta. Menanam cinta. I love you too, Mbak Astri. Dan semuanya yang bergabung pada pagi hari ini. Nah, itu juga. Menanam ini, Mbak Astri. Menanam cinta. Semoga semua peserta hari ini diberikan cinta ilahi, diberikan loving kindness to all. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Amin. Nah, betul. Jadi mendoakan ke orang lain, itu juga bentuk menanam. Karena kita tidak pernah tahu, ya, dalam kondisi apa, kita butuh orang lain nantinya. Kita tidak pernah tahu. Karena perjalanan adalah misteri. Tetapi, sadarilah ketika di dalam perjalanan kita, ya, permasalahan kadang-kadang memang tidak bisa kita hilangkan. Tetapi selalu ada bantuan. Nah, bantuan ini adalah sebenarnya adalah bentuk panenan kita ketika kita menanam hal-hal baik sebelumnya. Sebenarnya. Jadi, mari kita belajar melihat kebaikan di segala sesuatu. Melihat hal baik dibalik segala sesuatu yang kita alami. Kadang-kadang kita, kalau orang bilang, mesti ada hikmah dibalik sesuatu. Ada musibah, tetapi selalu ada hikmahnya. Nah, ini adalah kemampuan seseorang melihat beyond, ya, dibalik permasalahan, dibalik problematika kehidupan. Apa yang bisa tetap kita syukuri? Apa yang bisa kita maknai dari ini? Karena bagaimanapun kondisinya, ya, yang utama adalah tadi dikatakan pertumbuhan spiritual. Nah, pertumbuhan spiritual ini terwujud di dalam pembelajaran-pembelajaran kehidupan. Yang bisa kita ukur dari diri kita sendiri. Ya, kita di masa lalu, kita di masa kini, apa yang kita inginkan di masa yang akan datang. Jangan bandingkan dengan orang lain. Ya, ukurnya adalah diri kita sendiri. Ya, oke. Apakah ada yang lain? Atau ada yang mau ditambahkan, teman-teman, terkait menanam benih ini? Atau hal-hal yang lain mengenai gulma, atau mengenai menanam di lahan yang sumuh, dan sebagainya. Belum ada? Damai-damai saja pagi hari ini. Sedikit sharing, Mbak Kety. Silakan, Mbak. Ya, kebetulan setiap Jumat itu kan kita ada berbagi nasib box itu kan. Nah, ada yang donasi sedikit, ada yang tidak sama sekali, tapi rajin banget membantu kita. Jadi, datang lebih awal, membantu, saya bisanya cuma membantu tenaga, kayak gitu. Tapi ternyata progres dalam hidupnya itu luar biasa. Permasalahan keluarga selesai, kemudian kemakmurannya semakin sekarang itu sangat-sangat luar biasa. Jadi, suami istri sekarang mendapatkan pekerjaan lagi, kemudian anak-anaknya kembali ke rumah semua. Luar biasa. Yang satunya, itu juga seperti itu. Jadi, dalam beberapa segi kehidupan itu berubah. Mungkin kita mengajak kebaikan, walaupun cuma tenaga itu bisa bermanfaat. Demikian, Mbak Kety. Ya, terima kasih Mbak Yanni untuk sharingnya, luar biasa. Jadi, kita tidak pernah tahu atau tidak pernah sadari bahwa satu benih, satu benih yang kita tanam dan menyediakan lahan, kalau tadi kita maknai ya, Mbak Yanni menyediakan lahan di setiap hari Jumat, itu Jumat berkat, dan mengajak lebih banyak orang. Nah, inilah yang dimaksudkan tadi menanam di lahan yang tepat. Benihnya adalah benih berbagi. Berbagi kebaikan. Wujudnya nasi bungkus, dan sebagainya. Tetapi, di balik nasi bungkus itu ada waktu yang kita luangkan. Untuk tadi melakukan sharing atau berbagi ini tadi, Anda meluangkan waktu, meluangkan tenaga, meluangkan cinta. Memberikan cinta. Di dalam setiap sentuhan yang Anda berikan. Di dalam nasi bungkus tadi, kita doakan tentunya ya, semoga ini bermanfaat, untuk kebaikan, dan sebagainya. Untuk lebih banyak orang. Dan mengajak orang lain terlibat. Nah, ini menyediakan lahan. Nanamnya itu, benihnya itu beberapa benihnya ya. Benih kebaikan, benih kesehatan. Karena bagaimanapun, untuk orang yang tidak bisa makan, makanan ini adalah benih kesehatan bagi dia. Supaya bisa mempertahankan fisiknya tetap baik. Di balik nasi bungkus, ada beberapa benih sebenarnya. Di balik kegiatan ini, ada benih-benih yang ditanam sesuai dengan tadi, keterlibatan orang-orang. Jadi ada yang memberikan waktunya, hanya bisa beri waktu, tetapi waktunya itu diberikan dengan cinta. Nah, meskipun nggak punya uang, tapi berikan tenaga, berikan waktu, ini juga bernilai uang. Kemudian menambahkan cinta, sehingga buahnya luar biasa. Buahnya dapat pekerjaan lagi, terus anak-anaknya kembali, dan sebagainya. Jadi, kadang-kadang tidak kita sadari di dalam satu aktivitas, di dalam satu kegiatan, di dalam satu tindakan, benihnya banyak. Bisa sekaligus keempat hal itu. Jadi, mari kita cukup jeli untuk melihat ladang-ladang yang ini, ladang-ladang yang bisa menumbuhkan. Nah, ini memang nantinya butuh waktu dan kesadaran yang lebih panjang, di mana kita perlu melatih yang namanya service atau pelayanan ini menjadi bagian hidup kita. Karena bagaimanapun sesama, itu adalah refleksi dari kita dan pencipta. Apa yang sebenarnya kalau kita maknai lebih dalam bahwa kita ini adalah satu dengan sesama dan satu dengan alam, ini prinsip kebersatuan ini sekarang cukup sering dibahas. Karena apapun yang terjadi, itu saling terkoneksi. Seperti kita ketahui bahwa satu kepakan kupu-kupu, kepak sayap kupu-kupu bisa memicu nyamanya tornado. Itu satu sayap, satu kepakan kupu-kupu. Itu dari kupu-kupu, apalagi satu tindakan manusia. Ini pasti juga akan menimbulkan dampak yang tidak kita sadari. Makanya keikhlasan di dalam kita melakukan pelayanan dan memilih ladang yang tepat, ini akan membantu benih-benih kita tumbuh lebih cepat. Tadi Mbak Yani baru melakukan, Jumat berkatnya itu baru beberapa, mungkin pas di masa pandemi ini, tetapi buahnya sudah kelihatan. Ini adalah waktu yang cepat untuk sebuah benih bisa berbuah. Karena kita ketahui kalau kita tanam mangga perlu beberapa tahun. Tapi kalau kita tanamnya padi, bisa setahun panen beberapa kali, dua atau tiga kali, dan sebagainya. Jadi tergantung benih yang kita tanam, dan perawatan kita seperti apa, dan kemudian lahannya seperti apa, ini akan menentukan hasil. Terima kasih sharingnya Mbak Yani, menumbuhkan yang lain. Teman-teman, apakah ada sharing lagi atau pertanyaan? Atau ada yang mau ditambahkan? Oke, baik. Sedikit menambahkan tentang... Oke, ya silakan. Mbak Getty, saya mau mengkofimasi berarti pada saat kita mengalami masalah, kita tidak boleh larut pada masalah itu ya Mbak. Tapi harus keluar dan berusaha membantu orang lain sehingga kita menjadi berguna bagi orang lain gitu ya Mbak Yan. Menanam itu ya Mbak Yan. Betul. Betul Bu Indri. Jadi, alih-alih begini. Alih-alih kita melihat permasalahan atau fokus pada permasalahan atau menyesali apa yang sudah terjadi. Kita segera move on saja. Karena bagaimanapun tadi. Sebenarnya kalau kita kupas lebih dalam, apa yang kita alami ini adalah bagian dari pelajaran kehidupan. Jadi, tergantung kita mau apa. Kalau kita mau bersedih-sedih melihat, aduh saya kok mengalami ini, berarti saya dulu pernah menanam ini. Nah, apakah penyesalan menghasilkan sesuatu? Kan tidak. Tetapi ini akan membantu kita mengetahui akar permasalahan. Akar kondisi ini asalnya dari mana? Oh, ini dari ini. Ini adalah bentuk dari kejujuran tadi. Kejujuran sehingga kita mampu melihat secara akurat. Kalau kita mampu melihat secara akurat, kita akan mampu untuk menanam, memilih benih yang baik untuk selanjutnya. Karena kondisi sekarang ini bisa kita maknai sebagai refleksi hasil dari apa yang kita perbuat sebelumnya. Tidak ada yang bisa kita lakukan lagi. Tetapi mari kita fokus untuk melakukan perubahan ini tadi. Menanam di hal yang tepat. Misalnya dalam kondisi relasi. Kita punya relasi yang kurang baik misalnya terhadap orang tua. Nah, menyesali berlebihan tidak bisa menghasilkan sesuatu. Tetapi apa yang bisa kita berbaiki? Oke, saya mulai melakukan sesuatu terhadap relasi ini. Apa yang bisa kita berikan? Misalnya, orang tuanya ini sudah tidak ada. Kita bisa berdonasi atas nama orang tua. Nah, ini akan memperbaiki relasi. Kemudian, kalau orang tuanya masih ada. Nah, di sisa waktu ini apa yang bisa kita lakukan? Kalau orang tuanya tidak mau dibantu, tidak mau diapa-apain, kita bisa melakukan banyak hal tanpa sepengetahuan mereka. Karena sebenarnya orang tua dan orang-orang terdekat kita, kita bisa lakukan sesuatu tanpa harus meminta izin. Karena mereka adalah dalam tanggung jawab kita. Jadi, misalnya kita mau berdonasi atas nama mereka. Mereka mengalami hal kesehatan yang kurang baik. Kita lakukan sesuatu. Misalnya, carikan perawat yang bisa mengurusi atau memberikan informasi-informasi kesehatan atau membiayai tanpa sepengetahuan mereka. Dan sebagainya. Banyak hal bisa kita lakukan. Jadi, fokuslah kepada melihat apa yang paling diperlukan sesuai dengan apa yang kita inginkan benihnya di masa depan berbuah. Demikian, Bu Indri. Jadi, tidak perlu berlama-lama di dalam menyesali permasalahan. Berkubang di situ akan membuat kita lebih tidak bisa melihat solusi. Jadi, mari kita melihatnya dari sudut pandang yang lebih tinggi supaya kita menyadari ini bagian dari perjalanan dan kita harus belajar apa di sini. Ketika pelajarannya sudah dipetik, maka permasalahan akan stop. Kondisi mungkin tidak berubah, tetapi ini tidak akan mencambuk kita atau melukai kita atau memperlambat jalan kita. Demikian, Bu Indri. Semoga bisa membantu. Boleh mengasihani diri sendiri ya, Mbak? Betul nggak, Mbak? Ya, boleh, Bu. Berlama-lama mengasihani diri ini adalah bentuk tidak mencintai diri. Ini dialami oleh beberapa orang dengan sifat perfeksionis kadang-kadang. Mereka itu menghukum diri berlebihan. Saya harusnya nggak melakukan ini. Ini harusnya bukan saya ini kondisinya. Saya nggak layang ini begini. Atau dan sebagainya. Atau mentalitas korban tadi. Saya korban dari ini. Nah, korban ini bisa menyalahkan diri sendiri, bisa menyalahkan orang lain mentalitas korban ini. Padahal kalau kita kupas dari hukum sebab-akibat, sebenarnya karma atau perbuatan ini berlaku personal. Sebenarnya apa yang kita alami itu ya buah dari apa yang kita lakukan. Ya, tinggal bagaimana kita mensikapinya. Kalau kita menyalahkan diri sendiri berlebihan atau menyalahkan orang lain berlebihan, ya buahnya tidak dipetik, pelajarannya tidak dipetik. Kalau pelajarannya tidak dipetik, akan berkubang di situ lagi. Kayaknya ini keluar nih. Tapi sebulan kemudian permasalahan yang sama datang. Atau setengah tahun kemudian, atau beberapa waktu kemudian. Ketika kita masih menghadapi pola yang sama, dipertemukan dengan kondisi yang sama, pelajarannya belum dipetik. Termasuk mengasihani diri. Ini tidak boleh. Karena sebenarnya mengasihani diri ini adalah bentuk, yaitu kejahatan terhadap diri sendiri. Yang efeknya, efeknya itu nanti di dalam waktu panjang akan menjadi sakit secara fisik juga. Kalau tidak segera diselesaikan. Bikin, Bu Indri. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Ada cat lagi. Cara menyirami atau memupuk bibit unggul yang kita tanam bagaimana, Mbak Kety? Diplasing kah? Oke. Nah, ini kemudian ditambahkan juga oleh Mbak Astri. Dan semakin merasa sebagai victim atau korban, maka permasalahan akan datang terus. Karena pelajarannya tidak dipetik. Biasanya dengan kalimat, kok aku yang mengalami ini dan sebagainya. Di tahap-tahap awal, wajar kita demikian. Kok saya yang menghadapi ini ya? Oke, tapi sebentar saja. Nah, kenapa saya? Karena kalau saya, berarti saya pernah menanam ini benihnya. Tapi mari kita perbaiki. Kalau pelajarannya segera diselesaikan, ya sudah. Sebenarnya itu saja. Nah, tadi Mbak Ties mengatakan bagaimana menyirami tadi. Nah, menyirami ini kan sesuai dengan benihnya, Mbak Ties. Jadi kalau kita tanamnya adalah benih padi. Padi itu kan kita tanamnya bulirnya banyak nih. Lahannya juga perlu luas. Tapi kita panenya cepat. Setahun itu bisa panen dua, tiga kali. Nah, berarti apa yang kita lakukan? Untuk pemupukannya kita perlu lebih cepat. Waktunya juga lebih panjang dan sebagainya. Nah, demikian juga di dalam hal merawat tadi. Benih-benih kebaikan yang kita sebarkan. Jadi, misalnya kita menanam benih kebaikan dengan cara membantu orang tua kita. Membantu orang tua kita. Nah, tentunya bantuan ini bentuknya nantinya akan sesuai dengan buahnya. Kemudian bagaimana kita merawatnya? Merawatnya adalah satu. Tidak bikin tadi. Tidak bikin tanaman pengganggu baru. Tanaman pengganggu baru itu adalah perbuatan-perbuatan negatif yang akan mengganggu si benih ini, yang benih kebaikan ini tumbuh subur. Jadi, mari kita mulai mengurangi hal-hal negatif. Tentunya dengan kesadaran bahwa hal-hal negatif ini akan mengganggu nanti pertumbuhan hal-hal yang baik. Hal-hal negatif ini akan mengganggu pertumbuhan benih-benih yang baik. Kemudian tadi, ketidakmampuan memaafkan. Kemudian, menghitung-hitung. Menghitung-hitung saya sudah apa ini dan sebagainya. Itu juga akan menjadikan kita tidak merawat dengan baik. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah ketika benih ini ditanam, dilepaskan. Dilepaskan ini adalah bentuk keikhlasan terhadap peran sang pencipta nantinya untuk menjaga benih ini. Kemudian, menyirami. Menyirami ini bentuknya apa? Kasih sayang, cinta. Ketika bantuan diberikan, Anda tidak hanya memberikan bantuan saja, tetapi Anda memberikan cinta. Mendoakan setiap hari. Kemudian, ada kegiatan yang kontinu. Tadi Mbak Yani mengatakan setiap Jumat. Jadi, terpacu setiap Jumat. Sehingga ini menjadi hal yang akan mempercepat benih kita bertumbuh. Makin kita merawat, makin kita menyediakan lahan yang baik, memelihara si lahan ini, ini akan menjadikan bertumbuh. Jadi, merawat itu bentuknya bisa memberikan cinta, bisa memberikan doa atau blessing, perhatian. Kemudian, tadi Master mengatakan juga berpikir positif mengenai orang lain, ini juga akan menumbuhkan. Jadi, bahkan ini juga menumbuhkan. Demikian Mbak Tias. Jadi, itu adalah salah satu cara untuk kita memupuk bibit yang unggul yang kita tanam. Kemudian, apakah ada lagi? Bagaimana cara mengetahui bahwa lahan yang akan ditanam nanti subur? Tadi, kita belajar untuk mengenali segala sesuatu dengan lebih akurat. Jadi, kita berlatih mengenai kejujuran tadi. Jujur terhadap diri sendiri dan jujur terhadap orang lain. Nah, kemudian, lahan-lahan yang subur ini, beberapa sudah dijelaskan, mereka adalah hal-hal yang terkait dengan kita. Jadi, tadi sempat dikatakan bahwa orang tua, kita, yang kita punya hutang, yang tadi dilahirkan, ini berhutang tubuh kepada mereka. Nah, ini adalah bentuk lahan, sebenarnya lahan yang subur juga, menanam kepada orang tua. Meskipun mereka itu berkecukupan, tetapi kita bisa belikan hal-hal yang sesuai. Kemudian, di mana kita tinggal, di mana kita diletakkan, ini juga adalah lahan yang subur. Di dalam kelompok apa kita terlibat, ini juga adalah lahan yang subur. Kemudian, lahan yang subur lain adalah lahan yang Anda perlukan. Jadi, misalnya, kita mempunyai kondisi kesehatan yang kurang baik, misalnya mempunyai gejala-gejala yang menunjukkan indikasi penyakit tertentu di dalam keluarga, hipertensi atau diabetes dan sebagainya, Anda terlibatlah di dalam kelompok-kelompok ini dan lakukan sesuatu. Nah, healing, healing itu adalah juga bentuk menanam benih. Menanam benih. Nah, kemudian lahannya adalah, ya tadi sudah disediakan terhadap tadi, orang tua, lingkungan terdekat, kemudian orang-orang di mana yang Anda harapkan untuk nantinya membantu Anda ketika kondisinya kesehatan kita kurang baik, nah ini juga merupakan lahan yang baik. Jadi, kadang-kadang kejelian untuk melihat lahan ini, kadang-kadang memang perlu dilatih dengan kita menanjamkan mata batin, menanjamkan mata batin atau melatih keheningan ini di dalam meditasi. Kadang-kadang mereka itu didatangkan persis di depan kita, tanpa kita sadari tiba-tiba ada orang datang dan memohon bantuan. Ini sebenarnya bukan satu hal ujian, tetapi ini adalah kesempatan. Kalau ada orang lain butuh bantuan, datang kepada Anda, ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan untuk menanam di ladang yang tepat. Tetapi perlu kita lihat, jadi kalau orangnya terus-terus menerus minta duit dan sebagainya, Anda perlu lihat lagi di balik ini. Apakah motifnya benar-benar dia berkekurangan atau dia hanya menggampangkan saja untuk dapat uang dan sebagainya. Ini memang perlu dilatih terus-menerus. Jadi, lahan yang subur adalah yang sesuai dengan keperluan si benih ini tadi. Kalau padi kan harus ditanamnya di sawah, mangga bisa ditanam di lahan, kebun, dan sebagainya. Kemampuan untuk melihat pahan ini perlu dilatih untuk menajamkan pikiran kita dengan melatih keheningan dan tadi, melatih kejujuran. Mulai jujur terhadap diri sendiri terutama, dan jujur terhadap orang lain. Demikian, Kak Frani, semoga bisa membantu kita untuk memilih lahan yang tepat. Oke? Terima kasih. Terima kasih juga. Oke, waktunya nampaknya sudah bergerak cepat. Kita akan mohon bantuan Pak Yosef ini untuk selanjutnya nanti untuk memandu video olahraga, dan selanjutnya untuk memimpin meditasi Twin Heart. Tapi sebelumnya kita akan lakukan ritual memaafkan, dan kemudian kita akan jelaskan sedikit mengenai agenda terdekat kita. Baik, kita mulai dengan tadi, ritual memaafkan, ini adalah sebagai bentuk untuk kita membersihkan gulma di lahan kita. karena tidak baik untuk menggenggam barah terlalu lama, karena nantinya secara psikologis kita terganggu, secara kesehatan fisik, seiring waktu pasti terganggu. Karena sudah dijelaskan 80% penyakit fisik asalnya semuanya psikologis dari emos. Oke, kita akan mulai dengan ritual memaafkan. Kenapa disebut ritual? karena ini adalah hal yang rutin, bisa rutin kita lakukan. Apakah ada yang baru pertama kali bergabung pagi hari ini? Meditasi Twin Heart maupun sesi Zoom online, kalau sudah pernah bergabung semuanya, tidak akan kita jelaskan mengenai meditasi Twin Heart, tapi kalau ada yang benar-benar baru, baru mengikuti sesi kali ini, kita akan jelaskan sedikit. kita akan lakukan ritual memaafkan. Kita bayangkan atau visualisasikan satu orang untuk ada di hadapan kita. Orang tersebut bisa musuh kita, bisa juga orang-orang terdekat kita, bisa juga pasangan kita, bisa juga orang-orang yang tidak mampu kita maafkan karena kejahatannya yang terlalu luar biasa terhadap diri kita. Dan bisa juga orang ini adalah diri kita sendiri, karena tadi salah satunya yang dikatakan Bu Indri, kita terlalu mengasihani diri, terlalu dalam. Kita bisa bayangkan orang tersebut ada di hadapan kita, kita lakukan posisi seperti ini atau dalam posisi memberkati, kita katakan Asma, Anda sebut namanya Namaste. Artinya adalah aku mengakui ketuhanan yang ada di dalam diri. Kita sama-sama ciktaan Tuhan yang sedang bertumbuh dan dalam prosesnya melakukan kesalahan. Anda sudah dimaafkan sepenuhnya? Demikian juga aku mohon maaf untuk kesalahan. kiranya damai tinggal di dalam hatimu dan di dalam hatiku. Kita bayangkan semua emosi-emosi negatif terkait dengan orang lain ini tadi pergi menjauh dari hadapan kita. Anda lepaskan sampah-sampah atau bara yang Anda pegang ini. kemudian kita doakan orang ini dengan segala hal yang terbaik. Kiranya engkau mendapatkan sinar cinta dan kuasa ilahi hidupmu diberkati. Terima kasih. Kita bisa lakukan ini beberapa kali sehari dalam kondisi yang sulit. Ini bisa dilakukan tujuh kali dalam sehari selama tujuh hari. Kemudian mulailah dengan memilih satu orang yang sama terlebih dulu. Kemudian kalau ini diri kita sendiri kita lakukan untuk memaafkan diri kita selama beberapa waktu dulu. Selanjutnya kita informasikan ada kelas terdekat. Yang terdekat adalah kelas self-pranic healing. Ini kelas untuk mempelajari penyembuhan diri sendiri dan memperbesar teknik-teknik untuk memperbesar energi tubuh kita. Kelasnya online. Jadwal terdekat adalah tanggal 23 dan 24 Oktober. Kelasnya 4 jam saja seharinya. Dari jam 9 sampai dengan jam 14 karena ada istirahat. Ini akan membantu kita untuk menyembuhkan diri kita sendiri dan teknik-teknik untuk memperbesar energi. Kemudian dipelajari juga tentang meditasi dan tadi bahwa segala sesuatu itu ada energinya. Apa yang bisa kita lakukan untuk ini tadi. Jadi pengetahuan tentang bagaimana kita melakukan hal-hal yang baik terhadap diri kita sendiri. Salah satunya menjaga kesehatan diri kita nanti akan dipelajari di sini. Silakan Anda bisa menghubungi kami untuk mengikuti kelas ini. Dan kemudian kelas online lagi terdekat online dan offline ini adalah kelas Achieving Oneness with the High Soul tanggal 6 dan 7 November. Kelas ini cukup banyak membahas tuntas mengenai jiwa dan perjalanan hidup kita mengapa demikian mengapa begitu dan sebagainya harus bertemu dengan orang yang sulit harus menghadapi ini dan sebagainya bagaimana kita bisa memilih apa yang kita alami sekarang ini sebenarnya adalah refleksi dari apa yang kita tanam di masa lalu dan apa yang bisa kita lakukan di masa depan kemudian bagaimana kita untuk mendengarkan bisikan jiwa ini nantinya akan banyak dikupas tuntas di kelas yang namanya Achieving Oneness with the High Soul bisa diikuti online dimanapun kita berada atau offline di Solo kalau offline-nya di center Solo baik untuk ini pun Anda bisa menghubungi kami atau Pak Iken atau Bu Chiwi untuk yang di Solo kemudian kelas-kelas lainnya yaitu kelas basic peranik healing dan sebagainya sekarang diselenggarakan offline dengan protokol kesehatan yang ketat Anda bisa cari informasinya di Instagram kita di Indonesia peranik healing untuk jadwal-jadwalnya dan kontak persen di setiap kota-kota yang ada kemudian untuk sesi-sesi mental health Anda bisa ikuti di hari Rabu jam setengah 4 sampai dengan jam 4 terbuka untuk umum kemudian masih ada bakti sosial untuk menyembuhan COVID long COVID dan untuk memperbaiki imunitas dan kemakmuran di hari Senin dan Jumat terbuka untuk umum jam 6 sampai dengan jam 7 silakan Anda bisa menghubungi kami terima kasih untuk info selanjutnya bisa Anda lihat di IG kita di Indonesia Pranik Healing silakan Anda bisa mengikuti dan mencari informasi yang tepat terkait dengan kebutuhan Anda terima kasih untuk kebersamaan kita pada pagi hari ini kita akan lanjutkan dengan olahraga dan kemudian meditasi Twin Heart yang akan dibantu oleh Pak Yosef ya